Intro Selamat malam pemirsa dan menyaksikan prasisi update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Mentari D. Tanzil Pemirsa menjelang penutupan PON 21 AC Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara terus meningkatkan intensitas pelayanan kepada masyarakat secara preventif dan preemptif untuk memastikan keamanan dan ketetipan masyarakat di Stadion Utama Sumatera Utara pada Jumat malam Diperkirakan akan dihadiri oleh belasan ribu masyarakat untuk menyaksikan penutupan PON 21 AC Sumut Polda Sumut mengerahkan 1.123 personal gabungan TNI Polri untuk memastikan jalannya seremoni penutupan PON 21 berjalan dengan kondusif Karoops Polda Sumut, Kombespol Victor Kogi Tambunan mengatakan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjelang penutupan PON dilakukan secara preventif dan preemptif dengan mengedepankan sisi humanis Meski demikian yang mengaku kondisi terpantau kondusif di Stadion Utama Sumatera Utara Sampai saat ini situasi relatif aman, kondusif Ya hanya memang kita sudah melihat bagaimana pergerakan masyarakat yang berdatangan ke wilayah kawasan Stadion ini untuk menyaksikan acara penutupan malam hari ini Kita berharap kegiatan penutupan hari ini berjalan dengan lancar, dengan sukses Sehingga seluruh rangkaian kegiatan PON ini sampai dengan penutupan bisa terselenggara dengan baik, aman, sukses dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara Pemirsa sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda